Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Kali ini saya akan membahas timer delay-relay seperti ini. Ada pertanyaan pada video sebelumnya yaitu bisakah dengan satu sumber itu bisa untuk supply module, trigger, dan kemudian output. Oke, di sini akan saya praktekan dengan satu sumber bisa untuk mengendalikan semuanya. Di sini saya sudah menyediakan perlengkapannya yaitu di sini ada kabel-kabel, kemudian ini sumbernya dari baterai 12V. Pertama, ini sumber tegangan untuk supply ini. Di sini memakai yang ini ya, 30V dan ground. Yang ini yang tanda 30V dan ground. Kesini ini ground dan ini positif ya. Seperti ini. Hmm, kemudian trigger. Ini trigger dari positif dan ke trigger yang ini ya, trigger. Nah, jadi seperti ini. Negatif ke ground, positif ke yang tandanya 30V. Kemudian untuk trigger dari positif ini, kemudian satunya ke trigger. Dan ini jumpernya disambung supaya terhubung untuk negatifnya. Kemudian, yang ini. Kemudian, yang ini. Apa namanya? Lampu. Ambil dari ground. Satu. Nah, dari ground ya. Kita masukkan ground ya. Ya, udah. Untuk negatif, sudah. Kita kencangkan. Untuk trigger, kencangkan. Oke. Nah, ini trigger. Sudah. Dengan positif. Trigger dan positif ya. Dan 30V. Kemudian, untuk baterai atau tegangan 12V dari ground dan yang ini ya, 30V. Kemudian, ini yang beban menuju ke relay ya. Nah, ini beban. Yang tadi dari negatif, dari ground. Yang ini beban menuju relay. Boleh dari tengah atau N. Boleh dari common. Boleh dari NO. Kita dari common ya. Kencangkan. Nah, berarti tinggal satu lagi. Ini kan udah dapet negatif ya. Udah dapet negatif. Udah dapet negatif. Ini lampu. Kemudian, ini. Ke common. Nah. Ini ke NO. NO ini. Nyambungnya ke positif. Nah, ini yang tadi ya. Yang sumber positif. Jadi, positif ada 3 ya. Positif itu ada 3. Positif ada 3 ya. Ini dari baterai. Positifnya. Kemudian, ini ke tombol. Kemudian, ini ke relay. Ide yang negatifnya. Cuman 2. Ini dari. Power supply 12 volt. Dan menuju output ke. Ini ya. Ke lampu. Disambungnya ke tengah common. Sedangkan yang tombol. Cuman dapet positif. Dan ke trigger. Ground ini disambungkan. Disatukan. Mari kita coba. Kita akan coba. Hidupkan. Dengan menyambungkan baterai. Sudah ada di posisi. P1 ya. Kita akan cek dulu. Kita akan cek. P1.1. Dengan waktu hidupnya. 1 detik. Cukup 1 detik. Kita coba cek. Trigger. Oke. 1 detik. Kita akan coba yang loop ya. Yang loop itu. P3.1. Kita coba detikannya. Hidupnya. Waktu hidupnya. 1 detik. Waktu matinya. 1 detik juga. Kemudian. Untuk pengulangannya. Tak terhingga. Kita akan. Coba simpan. Pengaturan. Setelah tersimpan. Kita akan trigger. Ini dari baterai 12 volt. Menuju. Modul. Dan ini sudah. Dirangkai seperti tadi. Ini tinggal trigger saja. Nah. Sudah berjalan. Seperti ini. Jadi. Hanya menggunakan. Satu sumber saja. Bisa. Mengendalikan. Ini ya. Bisa untuk trigger. Dan juga output. Jadi. Pemasangannya. Seperti itu. Kita matikan. Kita hidupkan. Matikan. Hidupkan. Matikan. Hidupkan. Kita berjalan. Oke. Jadi. Seperti itu ya. Terjawab sudah. Untuk pertanyaan. Dari video sebelumnya. Terima kasih. Tidak menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.